ini kambing tetap mencret ini ini 4 hari ini yang jalan ke 5 harinya tadi sudah kelihatan kotorannya tidak mencret lagi dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan susu lain sejenis susu formula yang untuk ternak tapi itu bisa teman-teman menggunakannya kalau saya disini menggunakan provat dari dulu karena kalau provat ini senangnya saya yaitu mencretnya tidak terlalu lama teman-teman kadang teman-teman itu menggunakan susu bayi menggunakan susu bayi itu sebenarnya kurang efisien yaitu pertumbuhannya juga tetap agak lambat pertumbuhannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel akmalfam99 yaitu channelnya orang desa dimana yang selalu memberikan informasi tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing nah video kali ini adalah yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai kambing diberikan susu bantu yaitu dengan cara mengadotnya seperti apa caranya dan manfaatnya seperti apa simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akmalfam99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing dan jangan di skip agar teman-teman bisa memahamin penjelasan dari saya dan tunggu video selanjutnya dari saya kita harus mencuci botolnya dulu terlebih dahulu teman-teman usahakan botol ini betul-betul bersih supaya steril jadi kita mencucinya boleh menggunakan air hangat teman-teman itu lebih bagus setelah itu kita tutup kita kocok-kocok ini kan airnya mendidih dia agak panas disini kita susunya menggunakan provat ini adalah namanya provat dimana ini harganya Rp35.000 yang berat bersihnya 1 kg teman-teman ini bisa dipakai berhari-hari kebetulan disini tidak minum susu provat semua hanya sebagian saja ada 5 ekor saja yang meminum yang lainnya tetap masih sementara kita melatih teman-teman itu kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam botol ini usahakan jangan tumpah-tumpah teman-teman karena sayang ini susunya agak-agak mahal sedikit ini harganya Rp35.000 untuk di wilayah Madura tidak tahu kalau untuk di tempat lain kalau teman-teman yang menggunakan formula itu bisa juga teman-teman menggunakan formula itu terserah teman-teman nah segini teman-teman yaitu susunya mungkin ini ada diperkirakan kalau hitungan mili ini mungkin ada 40 mili tapi kalau hitungan gram ini kurang tahu juga ini nah setelah itu ini ada air kita punya air hangat dimana air hangat ini sudah disiapkan tadi sudah saya dinginkan jadi kita tuangkan dulu teman-teman cukupnya aja teman-teman ya mungkin segini cukup nah kita tambah lagi kalau misalnya kurang kental teman-teman bisa teman-teman tambah lagi susunya ini takarannya ini terserah teman-teman menggunakan berapa cuman pada intinya kalau aturan dari pabriknya yaitu untuk 1 kilogram ini 7 liter air cuman saya pakai perasaan aja teman-teman setelah itu kita tutup teman-teman dan kita kocok hingga merata betul-betul hingga merata ini berhubung masih agak panas lagi jadi kita diamkan dulu teman-teman setelah itu kita tuangkan teman-teman susunya terlebih dahulu ini kita menggunakan dot bayi teman-teman cuman kalau misalnya teman-teman mau menggunakan putingnya ini bisa teman-teman gantikan putingnya yaitu ada biasanya ini dijual puting dot memang khusus untuk kambing itu bisa teman-teman beli cuman untuk di Bindaya Madura ini tidak ada jadi saya menggunakan puting dot yang punya anak bayi setelah itu kita berikan pada kambingnya teman-teman kita berikan pada kambing nah cara memberikannya seperti ini teman-teman anak kambingnya teman-teman yaitu tidak mau meminum susu seperti ini itu biasa teman-teman itu harus dilatih terlebih dahulu ini kita melatihnya ini sudah 4 hari teman-teman baru dia bisa oh iya buat teman-teman biasanya yang menggunakan susu bantu tetap kambingnya mincerit teman-teman anak kambing tersebut itu tetap mincerit biasanya kalau provat ini kalau dulu saya menggunakan provat itu hanya 3 hari sudah sembuh minceritnya teman-teman yaitu pemberiannya saya pagi, siang, dan sore cuman 3 kali dalam sehari cuman alangkah bagusnya buat teman-teman yang khususnya yang pemula kalau misalnya mau memberikan susu bantuan ini untuk kambingnya supaya lebih cepat pertumbuhannya bisa teman-teman berikan di saat usia kambingnya itu umur 1 bulan teman-teman kalau di bawah 1 bulan kalau bisa jangan karena risiko minceritnya itu bisa lama teman-teman bisa lebih semingguan cuman kalau provat ini ini 4 hari baru sembuh oh ya teman-teman nah ini kambingnya tetap mincerit ini kambing tetap mincerit ini 4 hari cuman ini yang jalan kelima harinya tadi sudah kelihatan kotorannya tidak mincerit lagi dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan susu lain sejenis susu formula yang untuk ternak tapi itu bisa teman-teman menggunakannya kalau saya disini menggunakan provat dari dulu karena kalau provat ini senangnya saya yaitu minceritnya tidak terlalu lama teman-teman kadang teman-teman itu menggunakan susu bayi menggunakan susu bayi itu sebenarnya kurang efisien yaitu pertumbuhannya juga tetap agak lambat pertumbuhannya yang bagus itu memang khusus untuk hewan teman-teman susu untuk hewan nah ini sangat suka teman-teman nah ini meminum susunya sangat suka ini baru 4 hari saya berikan pagi, siang, dan sore nah ini sudah tidak mincerit teman-teman ini 3 hari tidak mincerit ini kalau yang barusan yang pertama itu 4 hari baru berhenti minceritnya dan nanti semua ini saya akan berikan susu cuma ada sebagian teman-teman yaitu ada 3 ekor yang belum terbiasa minum susu dia masih kurang nah termasuk yang lewat ini dia kurang meminum susu bisa teman-teman bikin sekali bikin banyak supaya tercampurnya pas takarannya pas kalau misalnya teman-teman bikin satu dot seperti ini nanti baru bikin lagi yaitu takarannya tidak sama teman-teman ada yang kebanyakan ada yang terlalu sedikit kalau yang kebanyakan yaitu pertumbuhannya lebih cepat teman-teman nah ini sudah habis ini kita akan tambah lagi ini susu provat bisa teman-teman dapatkan di toko ternak di toko ternak di toko ternak yaitu toko burung nah kita berikan ini teman-teman ini kelihatannya sudah suka betul ini kemarin belum terlalu suka ini teman-teman nah manfaat diberikan susu bantu ini adalah teman-teman yaitu kita bisa memanfaatkan di susu induknya itu bisa kita minum sebagian dan kalau misalnya mengandalkan susu dari induknya yaitu kurang untuk cempe tersebut ini masih kurang karena cempe kalau sudah usianya dua mingguan teman-teman yaitu membutuhkan susu itu lebih banyak teman-teman daripada sebelumnya itu pasti biasanya kekurangan kebetulan di gandang akmal fam ini susah mencari daun katuk sekarang teman-teman yaitu sangat kesusahan mencari daun katuk biasanya kalau dibantu dengan daun katuk itu biasanya susu kambing itu agak melipah ditambah dengan gedelei itu lebih bagus juga kalau misalnya tidak mempunyai gedelei bisa teman-teman menggunakan ampas tahu jadi kita harus mempunyai menggunakan susu ini teman-teman ini yang ukuran satu kilo itu tinggal mungkin tinggal seperempatnya dipakai empat hari dipakai empat hari untuk delapan ekor kambing cempe delapan ekor karena yang satu ada yang tiga itu tidak terlalu suka meminumnya nah ini sangat suka sekali ini aku sangat suka dan ini yang paling besar teman-teman sekarang ada yang satu itu yang ini tidak terlalu suka ini sudah lumayan pertumbuhannya kambing yang air susunya cukup itu hanya satu ekor disini cuman kalau kita tidak dibantu dengan ini tetap juga kekurangan dan pemiliknya juga tidak bisa mengambil teman-teman tidak bisa meminum disitu juga dan mungkin itu aja teman-teman mengenai cara pemberian susu pada kambing dimana kambing ini adalah saya akan mengajarkan karena kebetulan ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang mengenai susu yaitu saya jelaskan sekali lagi susu kambing biasanya kalau diberikan pada kambing ini entah itu mau jenis apa tetap kambingnya mencerit teman-teman cuman pada intinya teman-teman itu harus yakin dan harus betul-betul yakin karena kalau tidak yakin teman-teman pasti ada keraguan misalnya ada keraguan teman-teman yaitu kambingnya terjadi apa-apa jadi pada intinya sesuatu itu yang mau dilakukan yaitu kuncinya harus yakin kalau yakin pasti insyaallah kambingnya tidak akan kenapa-kenapa teman-teman dan mungkin itu aja buat teman-teman yang ingin request pembuatan video bisa teman-teman request di kolom komentar dan buat teman-teman mohon maaf saya sering lambat membuat video karena memang lagi ada kesilapan dan mungkin itu aja Allahul Mawafiq ila komentarik semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya